Bentuknya tuh besar, tinggi juga, rambutnya awk-awkan, mukanya serem. Kamu telat dikit, anak kamu hilang. Aku lagi nonton TV, ada suara gini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, diganggu di rumah kakaknya. Iya. Halo. Halo Kak. Ih alus banget. Bukanya jangan gitu dong Ibu. Cantik. Ibu kapan mau di sini? Minggu depan. Minggu depan? Aduh. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, nah Mbak Amel dari mana nih ceritanya? Aku sih sebenarnya asli dari Jakarta, cuma kalau yang kejadian ngalamin itu di Cirebon. Oh di Cirebon, pasti itu. Oke, gimana ceritanya? Waktu itu berapa tahun lalu? Itu tuh awal 2016. Waktu itu kakak aku emang lagi dinas di Cirebon kan. Terus dia baru punya anak, baru punya keluarga kecil lah. Jadi ngontrak. Ngontraknya juga rumah klaster baru kok. Kayak gini, kurang lebih rumah bangunan baru. Cuma waktu aku baru nyampe tuh gak ada yang aneh sih. Karena kan rumah baru ya, kayaknya bagus aja gitu. Hari pertama, hari kedua tuh masih aman-aman aja. Kayak eh enak eh rumahnya gitu. Terus kan dia juga baru punya anak, jadi butuh bantuan. Aku nemenin gitu, karena ya biasa lah bayi masih rewel kan. Terus pas hari kelima, itu aku udah mulai kayak ngerasa aneh ya. Aku disuruh nyuci piring malem-malem. Sebenarnya aku gak disuruh sih. Cuma ya aku gak enak ya di situ. Aku nyuci piring malem-malem itu posisinya, kalau dapur itu dia paling belakang. Di belakang dapur tuh kamar mandi, sama tempat cuci. Jadi aku posisinya ngebelakangin kamar mandi. Emang lampunya cahayanya agak remang kalau di dapur itu. Aku nyuci piring. Terus gimana sih kita kalau ada yang ngeliatin, ngerasa kan. Kok kayak ada yang merhatiin aku ya di belakang ya. Apa perasaan gue doang ya. Aku lanjutin cuci. Tapi kok kayak jadi gitu. Kayak bener-bener diperhatiin banget. Aku nengok lah ke kamar mandi. Kamar mandinya lampunya mati lagi kan. Ah enggak, gak ada apa-apaan. Terus aku nyuci piring lagi. Aku nengok lagi. Aduh, gak nengok lagi deh. Takut yang ketiga kali. Yaudah aku lanjutin-lanjutin. Tapi buru-buru yang aku banting-banting gitu. Habis itu aku langsung buru-buru ke dalam. Ah udahlah perasaan aku aja gitu. Terus aku juga udah mulai ngerasa aneh. Itu anaknya. Kan masih bayi masih baru lahir ya. Itu gak bisa banget tidur malam. Gak bisa selalu nangis. Nangisnya juga bukan nangis yang minta susu lapar gitu. Enggak nangis yang jerit, ketakutan gitu. Yang kayak... Yang gitu. Kayak serem deh. Terus... Pas itu malam keberapa aku lupa ya. Aku sebenernya mimpi dulu. Di mimpi itu, aku lagi sama papa aku. Di jalan gelap gitu. Tiba-tiba di depan ada sosok bungkus itu. Terus aku kebangun. Aku lega kan ya. Kayak... Oh cuma mimpi. Cuma gue ada penakut doang kali ya. Pas besok malamnya, aku kebangun lagi malam-malam. Tapi posisinya aku tidurnya miring. Pas aku melek, loh kok tumben lampu kamar mati. Biasanya kakak aku gak pernah mau banget matiin lampu kamar. Terus pas aku mau balik pindah posisi gini. Emang badan agak berat sih. Agak gini. Pas aku nengok depan. Ada. Ada apa? Terus aku langsung... Ini bukan mimpi kalau yang ini. Jadi di tengah kegelapan kamar itu. Dia tuh jelas bentuknya. Dan gak kayak ukuran di TV. Kalau kita lihat di TV kan seukuran manusia ya. Pocong mumun gitu. Enggak. Dia tuh besar setinggi langit-langit. Terus badannya juga agak gemuk berisi gitu. Gimana ya gemuk berisi gempal gitu. Terus tingginya tuh selangit-langit. Aku kaget kan. Dia tau kayaknya sih. Aku ngeliat. Dia kayak tau. Soalnya dia posisinya membelakangi aku. Terus udah mulai... Aduh... Udah mau muter balik kan. Di situ aku baca. Aku masih inget banget. Aku baca surat Anas. Aku ulang. Terus di ayat keberapa gitu. Dia akhirnya ngilang. Baru itu badan aku bisa gerak. Aku langsung bangun. Keringetan. Itu aku nyalain lampu. Nyalain lampu. Saking paniknya tuh sampe aku tabok saklarnya. Err gitu kan. Kakak aku kebangun. Kaget lah. He? Jam mati lampu. Dia ngebentak awe gitu. Karena aku juga abis kaget ya ngeliat gituan ya. Aku bilang aja sama kakak aku. Kagak siapa yang matiin lampu lu kali ini. Justru ini gue nyalain. Enggak gue gak matiin lampu. Enggak loh. Gak ada yang matiin lampu. Jadi intinya anaknya sih tidur sama suaminya. Terus udah tuh. Aku berusaha untuk tidur lagi. Tapi gak bisa. Ya gimana sih? Dudukkan lagi. Syok. Takut kan. Takut dia balik lagi. Akhirnya sampe pagi. Aku bengong. Aku masih gak bisa cerita. Bukan gak berani. Gak bisa ya. Terus baru deh pas agak siang. Udah terang lah ya. Udah terang banget. Aku lagi di teras. Kakak aku nyamperin. Ngajak ngobrol. Baru deh disitu aku cerita. Kakak aku semalam. Gue liat gini-gini. Itu bener gak ya? Sedangkan kakak aku kan emang orangnya agak sensitif juga ya. Terus kakak aku cuma kata. Udah ketemu lu ya? Katanya gitu. Loh emang beneran? Eh iya ada. Katanya laki itu. Itu disana kamar mandi sarangnya. Tapi lu gak liat mukanya kan? Kata dia gitu. Enggak sih dia ngebelakangin gue. Untung lu gak liat mukanya. Kalau lu liat mukanya takut lu pasti. Soalnya gue udah pernah ketemu. Katanya mukanya sih ancur. Terus gak tau gimana ya. Kata kakak aku. Dia kayak suka si mahluk itu kayak suka mau nempel-nempel gitu loh kak. Bau gak? Kan kalau katanya kalau itu kan bau. Dia sih gak ngomong bau apa enggak. Tapi kamu sendiri waktu saat itu. Enggak. Atau mungkin. Kalau baunya itu yang bisa cium tuh cuma orang-orang yang. Buka dong. Oh ya emang liat kak. Jadi kita tuh tau gitu. Sebelum kita liat bentuknya dari baunya kita tau. Rata-rata tau gitu. Oh nih akan kita liat bentuknya kayak gini gitu. Karena kalau si poci itu kan baunya kayak danur gitu kan. Bau busuk banget gitu. Jadi dari baunya tuh kita udah bisa tau. Enggak. Enggak tau. Aku gak nyium atau emang indera aku tertutup semua. Pas ngeliat dia kok gak tau deh ya. Terus akhirnya kakak aku kan marah sih sebenernya. Kok dia ganggu. Akhirnya dipanggil lah ustad yang masih guru ngajinya dia juga. Pak ini udah keterlaluan. Kan perjanjiannya dia gak akan ganggu. Tapi ini kan jatuhnya udah nunjukin ke adik aku. Itu kan berarti udah ganggu. Apalagi anak aku juga sering nangis. Gimana nih pak solusinya. Akhirnya kata guru ngajinya. Ya udah dipindah aja. Dari situ. Soalnya emang dia udah ngelanggar perjanjian juga. Si pocinya itu. Jadi sebelumnya udah perjanjian. Pas pertama kali kakak aku ketemu sama dia. Janjinya ke guru ngajinya gak akan ganggu lagi. Dan gak akan ganggu anaknya juga. Tadi dia kan udah ngelanggar. Dipindahin. Dipindahinnya sih cuma ke depan rumah. Cuma dia gak bisa masuk. Gitu doang dipindahinnya. Cuma yang parahnya lagi yang masih nyisa. Itu yang bawaan kakak aku. Ada kakak aku diikutin kuntilanak besar gitu. Dan ada anaknya juga. Di kuntilanaknya bawa anak. Jadi yang aku lihat sosoknya perempuan. Ada bayi. Jadi memang kondisinya yang aku lihat meninggalnya. Di dalam kondisi dia sedang hamil. Kalau ceritanya nih. Cerita dari dulunya tuh kayak gitu. Sampai akhirnya ada dia di situ. Sebenernya yang lebih serem kalau dilihat itu yang itu. Iya. Ada poci. Bener, bener. Sereman yang kuntilanak. Kuntilanaknya itu besar kak badannya. Ini dia yang ngikutin siapa? Kakak aku dari hamil. Anaknya hampir diambil kak. Oke. Terus, terus. Waktu itu kakak aku nyadar anaknya mau diambil sama dia itu. Perutnya dia tuh pas hamil besar. Tiba-tiba biru-biru. Memar kayak abis ditonjokin. Oke. Dia nunjukin ke aku. Kenapa ya ini perut gue kok biru-biru gini ya? Waktu itu nunjukinnya sih di rumah. Tapi kalau dia lagi di rumah aku di Jakarta, enggak ada tuh si mbaknya. Mbak itu enggak ngikutin. Waktu hamil? Enggak. Kalau misalnya kakak aku lagi di Jakarta, dia enggak ngikut. Jadi cuma di cerebon aja? Iya. Nampilnya di cerebon aja. Terus kenapa ya perut gue? Ih, perut gue hamil. Aneh banget sih ampe biru-biru gitu. Iya, padahal gue enggak sakit apa-apa. Di dokter juga enggak ada keluhan apa-apa. Dia pulang lagi ke cerebon. Dan untungnya dia cerita sama guru ngajinya. Terus dipanggil lah dia, sini-sini ke rumah. Kata. Kamu tahu enggak? Kamu telat dikit, anak kamu hilang. Anaknya hilang. Karena itu mau diambil sama si cewek itu. Bentuknya tuh besar, kata kakak aku. Besar, tinggi juga. Rambutnya awk-awkan, mukanya serem. Tapi sih, kalau ada asumsi sih dari kakak aku, kayaknya kemungkinan dia itu sebenarnya kiriman. Bukan nempel. Karena kuatnya kuat banget. Gimana? Itu memang ada. Dan tadi itu tadi yang gue bilang. Jadi kondisinya tuh, ada bayi di dalam perutnya dia saat dia meninggal. Yang menyerupai ya. Yang dia kan menyerupai. Cerita dulunya adalah seperti itu. Dan memang sosoknya, serem banget. Serem banget. Kamu udah liat belum? Diceritain kakak doang, dia enggak pernah nampakin ke yang lain. Cuma ke kakak aku doang. Yang bisa lihat dia. Yang sering digangguin juga. Berarti dari mana? Dari rumah situ juga? Atau? Nampelnya tuh dari mana? Kayaknya yang kalau yang aku lihat, sebenarnya itu aslinya banget tuh enggak yang dari Cirebon-Cirebon itu. Maksudnya enggak di rumah yang itu awalnya. Iya, iya emang. Jadi dia dari mana? Dia di situ, akhirnya karena kakaknya dia ada di situ, ada anaknya akhirnya. Dia betah di situ. Oh iya dari kosan sebelumnya. Sebelumnya kakak aku ngekos, baru pindah ke kontrakan. Tetep ngikut. Jadi itu dari kosan sebelumnya? Iya, dari tempat sebelumlah yang pokoknya aku lihat, dia bukan datang, eh bukan dapet di rumah yang Cirebon itu. Emang bukan. Nah, tapi kenapa kalau ke Jakarta dia kagak ikut? Ya di situ tempat nyamannya dia. Di Cirebon itu dia merasa itu adalah rumahnya. Berarti bisa dong kalau kita pindah rumah, dia enggak ngikut? Enggak semua, tergantung. Iya, enggak semua. Tapi rata-rata emang kalau yang aku lihat ya, kecuali yang memang ngikut, apa, nempel di kita ya. Kalau yang emang itu mahluk gaib yang penunggu rumah, biasanya mereka akan tetap di situ. Oh. Jadi kalaupun ada lagi. Kan kayak ada yang misalkan suka nih sama yang ninggalin situ, terus dia ngikutin terus. Terus itu berarti bisa kalau kita pindah rumah, dia enggak ikut juga bisa aja? Bisa aja. Apalagi kalau emang itu cuma penunggu rumah biasa, ya bisa aja. Dia akan stay di situ. Senyamannya dia lah ibaratnya gitu. Iya, iya, iya. Ya kalau juga di rumah kakak kamu ada nenek-nenek, kayak suka mainin tangan gitu yang gini-gini gitu. Enggak tahu sih kalau nenek-nenek, kakak gak pernah cerita sih. Dia bukan gak pernah cerita, mungkin biar akunya gak takut ya. Tapi setelah si Poci itu dipindahin, suasana agak mendingan loh, kak. Kerasa banget. Ya karena kan kalau secara energi, bau dan lain-lain, memang Poci itu sangat mengganggu. Tapi kalau liat bentuk rupa, itu si mbaknya itu lebih untungnya, kamu liatnya si Poci. Kalau kamu liat yang itu lebih trauma lagi. Enggak ada cita-cita juga sih ngeliat. Mudah-mudahan gaya jangan lagi, jangan lagi. Makanya kamu kalau lagi di situ, jangan coba untuk merasakan apapun. Tapi emang bener tuh, dia bisa aja kesikutan anak tuh, mau sama anaknya tuh, diambil tuh bisa aja. Kalau menurutku itu gak bisa. Karena manusia bukan punya dia, bukan punya makhluk gaya kita tuh bukan punya. Kalaupun anak itu tidak ada, ya bukan dia yang ngambil ya. Karena yang punya ya Tuhan gitu. Kalau hilang begitu aja, walau alam aku gak tau ya. Tapi setauku sebagai manusia biasa, itu tidak akan pernah bisa terjadi sih. Oke, kalau biru-biru? Bisa aja. Itu tanda bahwa dia, misalkan kayak narsumber kita waktu itu, Rachel. Rachel pernah, dia ngasih tanda aja. Tapi kalau dia akhirnya bisa bener-bener bikin itu hilang, sejauh ini aku gak pernah, gak pernah dapet cerita itu, dan gak pernah lihat nyata. Oke, berarti. Mungkin kalau udah rasa pingin ya, karena mungkin dia, Hilangan. Mungkin dia pingin sebenarnya masih bisa hidup bersama anaknya dulu, tapi dia belum sempat gitu kan. Gambarannya mungkin seperti itu. Dan apalagi kan kakakmu kan, sensitif juga kan. Jadi dia pengen lebih, gampang untuk menyampaikan apa maksudnya dia adalah ke orang yang sama dengan dia saat itu, hamil, lalu. Tapi kakaknya ini, kenapa? Sensitif? Kamu gak sensitif? Aku enggak. Tapi akhirnya kamu jadi sensitif sekarang. Iya, kok tau? Karena kakak dan cowok aku sensitif banget. Cowoknya juga sensitif? Jadi kebawa, kayak pernah aku lagi main di rumah kakak, bareng sama si temen aku ini, tiba-tiba tuh ada yang nangis. Kebetulan kakak aku kan tinggalnya di apartemen ya. Aku kira kan biasa ya, ada yang berantem gitu kan. Nangisnya, gitu ya nangis cewek, sedih gitu. Nangisnya kayak nangis orang, orang galau gitu. Terus aku bilang lah ke temen aku ini, eh, ada yang berantem lagi tuh. Eh, tonton yuk, tonton yuk, gitu kan. Karena lagi gabut, malem, baru jam 8 kok itu. Emang lorong apartemennya itu sepinya, wah, sepi banget. Ayu-ayu nonton temen aku ini juga, ayu-ayu cari, cari, cari gitu, tonton. Pas aku samperin berdua, pertama kedengerannya itu sebelah kiri. Ini di sini, di sini, di kamar pojok. Pas kita kamar pojok, gak ada. Ke ruangannya pojok, gak ada. Enggak, enggak, itu mah kesana kali. Dari sana, dari sana, kita ikutin kesana. Gak ada juga. Ih, itu ternyata suaranya dari sebelah kamar. Kita samperin. Gak ada juga. Tadi ada di sini, denger suaranya. Ih, enggak, itu di tower sana. Maksudnya, jadi jauh kan. Iya, kita samperin ke tower sana. Kok aku jadi mikir, dikerjain loh. Kayaknya gak masuk akal ya, kok nangisnya pindah-pindah ya. Terus aku samperin, tapi tetap masih samperin. Pas kita samperin, itu kayak ada, apa sih, pipa nyambung ke lantai atas, tiba-tiba nangisnya dari atas. Udah di tower yang seberang. Itu dikerjain ya? Dipindah-pindahin ya? Ah. Terus aku bilang, yakin lu masih mau nyari. Diikutin lagi? Pulang yuk, balik, mending balik, mending balik. Jangan dibahas di sini, aku bilang, jangan dibahas di sini. Iya, tau kan. Udah balik. Bukan orang kan? Iya, itu bukan orang. Iya, itu gak dikerjain, aku pindah tower, diikutin lagi. Soalnya saking pengennya nonton, orang berantem. Aduh, gak lagi, gak lagi, gak lagi. Semenjak itu, tiap ada yang berantem, udah deh gak mau nontonin, bodo amat udah. Iya lah, itu mah lu dikerjain, ngapain. Ampe pindah tower, terus jadi kayak, masih gak ngeh gitu loh, masih gak ngeh, iya. Pernah udah sampe pindah tower, dibikin gak ngeh tuh dia tuh, sampe akhirnya baru ngeh, terakhir. Kok suaranya jadi, sampe lantai atas, wah udah gak mungkin ini ya. Ada lagi gak yang lebih serem lagi? Ada sih banyak. Oh iya boleh. Yang paling serem aja yang paling serem. Contohnya ya, aku gak tau ini serem atau masuknya sedih ya. Mama aku ini kan, kerjanya tim medis, eh bukan tim medis, tenaga medis, sorry, di suatu rumah sakit di Jakarta, yang emang udah lama, dari tahun 60-an. Waktu itu ini kejadiannya tahun 90-an akhir, atau 2000 awal gitu, aku masih SD. Cuma mama nyeritainnya pas SMP. Jadi waktu itu, mama punya temen dekat, namanya sebut aja Tante A ya. Dulu waktu itu masih, jamannya shift-shiftan. Shift pagi, sore, sama malem. Waktu hari itu, di paginya, ada ibu ngelahirin, meninggal. Tapi anaknya selamat. Kebetulan mama ini bukan di ruang bayi, tapi di ruang anak. Cuma saat itu, di ruang bayi ini penuh. Jadi anaknya si ibu yang meninggal ini, dititipin dulu di ruangan mama, di ruang anak. Pas malemnya, si Tante A ini, kebagian shift malem. Pas jam 12-an ke atas lah, itu, anak ini nangis, si bayi ini nangis. Berarti kan Tante A, harus tanggung jawab dong. Disamperin. Digendong anaknya. Digendong-gendong, lagi digendong-gendong gini. Aduh, udah jangan nangis ya. Gini-gini. Pas dia nengok ke pojok ruangan, dekat jendela. Ada emaknya. Ketaunya serem. Iya, ketahunya serem banget. Ketaunya mirip. Ketahunya, iya kalau udah ketahunya serem. Ada mamahnya, udah dalam bentuk terbungkus, di pojokan perhatian anaknya, yang lagi digendong. Tante A ini kagetnya setengah mati. Cuma, dia harus berusaha, supaya anaknya aman kan. Jadi dia kayak, nahan, gue harus berani. Gitu. Dibilangin lah, sama Tante A. Udah, kamu pulang aja sana. Gitu. Alamnya udah beda. Anak kamu udah aman, baik-baik aja di sini. Gitu. Pulang aja sana, jangan ganggu anak kamu. Kasian. Akhirnya dia ngilang. Udah tuh, masih ditenangin. Pas itu ditenangin, ditaruh lah sama Tante A. Besok paginya, Tante A masih ada. lagi ngopi. Mama aku dateng. Terus, dia diem aja nih, tumben. Gak nyapa. Terus Tante A ngomong gini. Siapa yang gak nyapa? Tante A biasanya nyapa mama aku. Terus, si Tante A ini ngomong, besok-besok, gue gak mau lagi deh, menanganin anak yang itu tuh, bayi yang itu. Loh kenapa? Semalam mamanya dateng. Terus diceritain lah di situ. Mama aku antara kasian sama ketawa juga sih, sama si Tante itu. Banyak sih di rumah sakit tuh. Iya, kalau rumah sakit banyak ceritanya. Itu, kita kan sering ya. Ada lagi gak yang serem lagi yang kamu alamin? Kalau aku alamin, pernah sih waktu di kosan. Dulu, waktu aku lagi nunggu skripsi, itu kan mau gak mau cari kosan yang bulanan. Gak bisa tahunan. Sedangkan, di lingkungannya situ, maunya tahunan terus. Akhirnya aku cari ke daerah yang agak pojok. Ketemulah, di ayam bulanan. Dan itu kamarnya besar, bagus. Tapi harganya gak terlalu mahal. Kamar mandinya juga gede banget kan. Udah air panas segala macem. Kok murah ya? Oh yaudahlah, aku sikat aja kan. Temen aku yang nemenin udah ngomong gini, lo yakin mau kos di sini? Iya, enak kamarnya gede. Terus, pas aku tempatin di situ, barulah di situ aku nyadar. Kok, serem ya? Eh, tapi udah terlanjur pindahan. Yaudahlah. Aku ngerasa paling serem itu di kamar mandi. Setiap mandi itu kayak ada yang merhatiin aku. Jadi, setiap aku mandi, itu kamar mandi selalu aku buka. Supaya ada suara TV masuk. Karena emang kamar mandi, mandinya pas aku udah masuk salah aku sih ya. Emang dari awal nggak ngecek sampai kamar mandi ya. Terus, dalam satu lorong itu, yang setiap malamnya ada itu cuma aku sendiri. Terus yang punya kosan juga pelit. Lorongnya itu, lampunya yang dinyalain cuma satu. Jadi remang-remang. Terus pada suatu hari, kamar yang paling pojok itu, ditempatin cowok-cowok. itu pindahan, Kak. Pas dia abis pindahan, itu aku ngeliat sendiri. Aku masuk ke kamar itu, barang udah semua udah diangkutin. Kamar udah kosong. Malamnya, mungkin karena aku nggak permisi juga masuk ke kamar sembarangan ya. Kamar orang sembarangan. Itu masih, abis isa kok setengah lapan, aku lagi nonton TV, ada suara gini. Aku dengerin kan, siapa tuh. Nggak mungkin kalau dari kamar yang sebelah sana, karena dalam satu lorong itu cuma aku sendiri. Aku cariin. Dari atas juga, apa kosan itu udah sepi gitu loh. Pas aku dengerin lagi, wah ini dari kamar yang tadi siang aku samperin, yang orangnya baru pindah. Bunyi lagi. Aku langsung diem. Itu aku, aduh. Mungkin kalau yang denger ini ngerasa nggak serem, cobain dulu. Soalnya sendiri sih ya, sebenarnya. Aku mau lari, tapi aku pertimbangan dulu. Aku lari, aku harus ngelewatin tangga. Tangga itu nggak dikasih lampu, Kak. Aku takut dicegatnya di situ. Ya kalau sendiri susah ya. Kalau aku lari, aku takut dicegat di situ. Tapi kalau di sini, di kamar, yaudah aku pasrah. Akhirnya ya aku ngumpet aja di selimut. Dari lorong sepanjang itu, yang dinyalain satu lampu gimana sih? Tangganya nggak dikasih lampu. Ya itu parah banget sih. Gimana? Harusnya waktu itu dia gimana? Coba. Benar, dia melakukan hal yang benar. Oh benar. Yang bertahan ya. Kalau dia lihat kan, dia pasti bakalan traumanya ada lagi. Karena di kosan itu emang lembab banget. Ah bener. Parah kan, Kak. Terus, kalau yang di kamar mandi, sedikit kejawab sih. Tapi aku nggak tahu ya bener apa nggak. Soalnya temen aku ada yang nginep. Karena jadwal skripsinya bareng. Perempuan. Dia nasehatin aku gini, Kamel, kalau mandi, jangan lama-lama ya. Itu, ada yang di kamar mandi, suka nempel-nempel. Cewek cowok. Cowok. Aduh. Males aku langsung. Yang penting jangan lama-lama aja ya. Aduh, aku langsung males banget itu. Langsung jarang aku, jarang mandi di situ, paling kalau keblot pipis. Aku lebih sering nginep di kosan temen. Udah aku biarin aja. Tapi itu bener nggak sih? Yang di kamar mandi. Tapi itu juga bukan, yang punya kosan bukannya pelit. Tapi memang, kalau dipasangin lampu, di situ nggak akan bertahan lama. Allahu Akbar. Gitu. Jadi ya emang yang bisa bertahan lama, di lorong itu cuma itu. Aku lihat juga di tangga. Iya. Itu apa ya, Kak? Kayak anak kecil, tapi tampilannya, wujudnya tua banget. Cuma perawakannya tuh, seperti anak kecil gitu. Jadi semuanya tuh selalu lebih panjang, daripada ukuran normalnya gitu. Dia gerakan juga cepet banget. Nah usil, nah. Yang itu usil. Yang ngetok-ketok siapa? Yang ngetok-ketok siapa? Kayak, yang dia dan teman-temannya, di situ tuh ada beberapa. Tapi yang lebih, lebih berasa itu, ya itu yang di tangga itu. Karena dia emang suka mundar-mandir. Itu yang bikin anak-anak di situ tuh, kadang-kadang, mau ngapa-ngapanya jadi males, jadi betah di kamar, yang harusnya pengen, aduh gue harusnya kerjaan apa, jadi males. Kayak gitu. Ya sebenernya itu bukan pelit orangnya, tapi emang gak bakalan bisa dipakaiin lampu tuh, itu gak akan bisa lama. Kalau itu emang tempatnya banget deh, terlalu lembab. Iya bener, bener banget. Gak ada ininya kali ya, ventilasi udara ya? Bukan dalam kamarnya juga, di lingkungan itu memang lembab sekali gitu. Hawanya tuh udah gak bagus. Oh, iya sih emang sih. Makanya mungkin kalau cari kosong dari awal, juga harus sesuai dengan film juga ya. Cari tempat tinggal, cari tempat tinggal tuh, kita harus bener-bener ngeliat semuanya gitu, bikin kita nyaman gak. Terutama kamar mandi itu penting. Karena kalau kamar mandi yang gak ada sirkulasi yang baik, lembab, mereka tuh suka. Makhluknya tuh suka tempat lembab. Ya berarti itu juga suka tuh, si cowok itu. Beneran cowok itu. Dia gak cuma di kamar mandi dia doang aja, tapi emang dia pindah-pindah. Dia emang kemana-mana, jadi bukan di tempat. Lalu lintas. Karena emang, intinya di kosen itu adalah lingkungannya dia. Dia mau dia mana aja, dia mau yang bagian mananya di tempat itu, dia bisa aja. Sama ini, Kak, aku mau tanya deh, si temen aku ini, kalau baru masuk kamar aku, itu langsung minta buru-buru tutup pintu, itu ada apa sih emangnya di depan pintu? Ya karena itu, karena yang aku bilang tadi, yang lewat-lewat itu. Kalau orang yang sensitif, orang yang bisa lihat itu gak akan nyaman. Iya. Even dia gak bisa ngeliat, itu rasanya kayak, mulak-baliknya cepat gitu. Jadi kayaknya, bawaannya kan jadi pengen nengok-pengen nengok males gitu. Bener banget. Kayak aku Skype sama temen aku, itu kan mejanya, lurusan sama pintu. Di atas pintu ada ventilasi. Setiap aku Skype, lagi Skype itu, kayak bawaan ada yang merhatiin aja dari, ya. Ada yang ngintip ya. Kayak ada yang ngeliatin, rasanya emang kayak begitu di situ. Bener-bener banget itu. Jadinya gitu. Kalau buat orang-orang yang niatnya gak bener ya, misalnya anak-anak yang bandel, justru betah di situ. Oh iya? Betah banget di tempat itu. Yang ada di situ tuh semuanya, gak terlalu jahat, tapi, bawa auranya tuh negatif gitu. Kekitanya tuh negatif. Karena suasana emang udah gak enak. Ini kalau dilihat aja udah, sebenarnya kalau aku gak akan pernah pilih sih. Gak akan pernah pilih itu. Lagi gak yang senang lagi? Oh pernah, di Cirebon. Cirebon lagi. Cirebon lagi. Tapi ini tahun 2013. Baru, ya. Ceritanya waktu itu, main sama nyusulin kakak. Waktu itu dia masih pacaran. Jadi aku cowoknya sama sepupu aku, laki-laki. diajak, ayo temenin gue yuk ke rumah bos gue. Gimana daerah situ? Beliin kue. Kuenya kayak kue tart gitu. Yang megang aku kak. Gang masuk rumah bosnya ini, agak sempit. Jadi, mau gak mau, mobilnya si cowoknya ini kan, SUV agak besar ya. Dan dia gak mau ambil resiko. Jadi, parkirnya di lapangan gitu. Jadi jalan. Pas kita jalan, itu tuh, malem agak grimis rintik-rintik gitu. Awalnya kita apa? Biasa-biasa. Jadi posisinya, aku sama sepupu aku di depan, kakak aku sama cowoknya di belakang. Aku lagi pegang kue gini, lewatin rumah kosong. Pas lewat, itu langsung kecium bom lati. Bener-bener kayak disemprot depan hidung itu. Cus gitu kan. Aku berusaha diem. Stay cool. Gak mau ngebahas aku, kalau ngerasa aneh gitu, gak mau ngebahas. Kakak aku di belakang, malah ngomong, eh, jalan yang cepetan dong. Lama banget sih gitu kan. Ini udah cepet. Soalnya kan aku bawa kue. Ini udah cepet. Aku nyelotin balik. Pas kita berempat jalan, dengan tegang. Aku tahu itu berempat tegang semua. si cowoknya ini lari duluan kak. Gak ada komando, langsung lari duluan. Ah, lari purun! Soalnya ada yang jalan di belakang, kedengeran sih. Shrek, shrek, shrek. Ada yang ngikutin. Si cowoknya lari duluan, disusul kakak aku. Wah, lama lu lari! Lari. Aku kan ketinggalan bawa kue. Aku emos sih, gak bisa lari. Larinya pelan. Eh, tungguin gue dong. Jangan ninggalin kayak gitu dong. Lama lu buruan itu. Ada yang jalan di belakang. Lari sepupu aku yang cowok juga tereak. Ah, kakak tungguin! Lari duluan aku di belakang. Pas nyampe di rumah bosnya, aku ngos-ngosan. Semua berempat ngos-ngosan. Bosnya itu lagi mau keluar sama keluarganya. Ada anak pertuanya yang cowok nanya, kenapa? Itu. Tuh, ada yang jalan di belakang. Dimana? Itu tuh depan rumah kosong itu. Oh, rumah kosong itu. Itu mah emang biasa. Katanya orang sini juga kalau ronda digangguin. Terus, bosnya mau keluar kan. Ya, kita bingung dong berempat. Mau gak mau berarti kan kita lewat lagi. Balik lewat lagi kan. Untungnya, si cowok ini, si anaknya ini, baik, kak. Yaudah, saya anterin deh sampe depan naik mobil saya aja. Ya. Pas kita lewatin rumah itu, sama si anaknya ini dipelanin. Rumah ini kan maksudnya, iya itu orangnya emang kayaknya belum lama deh meninggalnya. Terus aku liat juga gak ada taneman melati sama sekali ya di situ. Udah deh, gak lagi-lagi aku keluyuran malam di Cirebon tuh gak mau lagi. Tapi dia sama sekarang sensitif dong berarti? Sekarang dia sensitif. Kok kayaknya, walaupun kecil-kecil, tapi kayaknya heboh gitu gitu. Sensitif dia. Sekarang dia jadi anak yang sensitif. Lebih bisa. Tapi emang dia gak sejelas itu gitu loh. Gak sejelas bisa ngeliat begitu bentuknya gitu. Gak. Kalau misalkan dia ngeliat siluetenya, dia ngedenger suaranya, dia ngeliat pergerakannya, dia bisa. Cuma kalau buat bentuknya jelas tuh sesekali aja. Gak selalu. Lagi apes aja ya. Itu apa sih Kak yang ikutin Kak? Yang ikut jalan di belakang? Udah lama banget itu mah. Bukan orang yang punya rumah itu. Oh, bukan orang yang baru meninggal itu. Bukan ya? Emang dia udah lama di situ. Dan emang laki-laki gak terlalu tinggi. Jadi dia tuh kalau jalan kayak nyeret kakinya gitu. Dia kalau jalan tuh miring. Dia gak bisa jalan lurus badannya. Karena yang satu kakinya kayak gak bisa dipakai gitu. Jadi dia harus nyeret kakinya. Aduh. Iya sih. Sama sih. Kayak yang cowoknya Kak aku bilang itu yang ikutin laki-laki. Kakinya diseret gitu. Kan gue panik. Iya. Dia lihat berarti apa? Dia memang bisa lihat kalau dia. Iya gitu. Bentuknya kayak gitu. Tapi baunya harum ya? Kalau bau harum itu sebenarnya karena memang kalian di situ gak ada niat apa-apa yang tidak baik. Kalian mau bertamu. Jadi digangguinnya pun juga gak sefrontal orang-orang yang tidak punya niat baik. Oh my God. Jadi kamu tetap dikasih aromanya yang baik. Cuman sebenarnya kalau orang yang ngeliat itu serem. Serem. Bentuknya tuh serem. Astagfirullah. dengernya aja kan udah denger kakinya diseretnya aja tuh trauma. Sebenarnya orang-orang yang gak bisa sebenarnya orang-orang yang gak terlalu sensitif denger suara itu aja tuh sebenarnya udah bikin keingat terus. Kalau kita di suasana itu pasti takut sih Kak. Iya. Gue tadi juga ngebayangin tuh di gang. Terus malam-malam kritik grimis gitu. Eh segeng. Mereka kan yang jalan bareng itu kan ada yang sensitif termasuk dia juga gitu kan. Jadi emang dia seperti ada ini nih ada ada yang bisa liat sih. Ada yang bisa nih ya gitu. Kalau kita kalau aku kesana biasa aja kali ya? Belum tentu. Oh belum tentu juga. Belum tentu juga. Kalau emang kamu lagi suwek ya lagi sial ya bisa aja. Kalau kamu cuman misalkan denger suaranya aja gitu atau cium aromanya aja gitu baunya aja ya bisa. Cuman kalau emang kalau itu kita ada di kondisi mereka berempat waktu itu emang serem sebenarnya. Mencekam. Kayak lagi dikejar gitu. Kayak lagi di... Iya, iya. Emang iya. Kondisinya tuh perasaannya yang dibikin tuh di kita itu kayak kita lagi dihimpit sama orang yang aduh gitu kayak kita lagi sentuhan yang sebenarnya kita gak mau sentuhan. Jadi emang pasti panik. Aku pun juga pasti di posisi itu walaupun gak lari tapi aku panik. Karena emang dia kayak apa sih? Kayak ada kerasa penasaran gitu sama orang-orang apalagi orang-orang yang tamu gitu yang baru yang datang ke situ gitu. Begitu dia. Oh my... Oke, kelar. Thank you teman-teman yang nonton video ini ya guys ya. Semoga bisa menemani malam-malam kalian dan jangan lupa kalau kalian udah punya cerita horor menaik juga saya inginkan di tata-cata kamu pesan nama, 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 Terima kasih.